PT Humpus Maritim Internasional TBK atau HUMI yang mencatatkan raihan laba pada 2023 sebesar 14,7 juta USD meningkat 35 persen dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 2022. Sementara untuk tahun ini, HUMI menganggarkan belanja modal sebesar 802,5 miliar pada 2024 untuk penambahan armada kapal. Emitter pelayaran PT Humpus Maritim Internasional TBK atau HUMI mencatatkan raihan laba pada 2023 sebesar 14,7 juta USD atau sekitar 226,95 miliar rupiah. Raihan laba ini meningkat 35 persen dibandingkan laba bersih pada tahun 2022. Sementara pada 2024, HUMI menargetkan adanya pertumbuhan laba bersih usaha sebesar 20,5 persen seiring dengan penambahan armada kapal. Di sisi lain, HUMI menganggarkan belanja modal sebesar 802,5 miliar pada 2024 untuk penambahan armada kapal. HUMI telah menargetkan untuk menambah sembilan kapal yang terdiri dari tiga oil and chemical tanker, satu LNG vessel, dan lima tuck boat. Direktur utama HUMI, Tirta Hidayat, mengakui pembelian oil and chemical tanker tersebut merupakan bentuk strategi ekspansi perseroan dalam memenuhi kebutuhan metanol sebagai bahan bakar dabati yang terus meningkat. Selain mengangkut metanol, kapal tanker yang ditargetkan perseroan ini juga bertujuan untuk mengangkut caustic soda dan asam sulfat yang belakangan ini mengalami lonjakan kebutuhan seiring dengan pertumbuhan industri indikal di Indonesia. Pembelian kapal armada ini juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah, terutama terkait konservasi energi, di mana pemerintah akan meningkatkan presentase pencampuran bahan bakar dabati dalam bahan bakar minyak jenis minyak solar dari 30 persen menjadi 35 persen atau B35.